PPP hanya betul-betul ini tidak ada demokrasi apa-apa sebenarnya, globalisasi ini. Karena ada negara yang mempunyai hak veto, yang bisa mengarahkan apa saja. Dan juga bagaimana peran-peran IMF World Bank yang selalu didominasi oleh negara-negara Amerika dan Eropa, ini saya kira tantangan besar sekali. Tapi memang sebelum kita bisa menjadi kekuatan alternatif, apakah kita masing-masing negara ini bisa mengatur kita dengan benar dulu, bisa menjadi negara kuat dulu, itu baru kemudian kita bisa melakukan, belum penetrasi, tapi bisa menjadi suatu kekuatan baru dalam geopolitik yang diakui dan dibelitungkan. Tapi kalau kita lemah, kita cuma akan berhenti kepada retorika dan memori, hapus semua. Sekedar napak tilas juga saja akhirnya. Itu tentu menyenangkan, kangen-kangenan. Kita mau lebih daripada itu sebagai orang saya. Pak Menko, di momen konferensi Asia Afrika kali ini juga pemerintah Indonesia kemudian meminta dukungan beberapa negara untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apakah itu juga salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan yang tadi disebutkan oleh Pak Kristiadi antara negara-negara berkembang dengan negara maju? Benar. Seperti halnya kita dalam kondisi Afrika ini adalah satu yang harus kita perjuangkan adalah kemerdekaan dari Palestina. Karena bagaimanapun di dalam semangat kondisi Afrika dulu adalah persamaan hak, kemudian hilangnya penjajahan dari satu bangsa dan bangsa lain. Dan hak untuk merdeka. Ini nanti salah satu agenda yang diperjuangkan di dalam kondisi Afrika sekarang ini. Ini adalah masalah Palestina. Dan Indonesia memang memerlukan dukungan terhadap dari beberapa negara untuk bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Agar kita mempunyai suara di sana juga dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita maupun kepentingan dari secara global bagaimana memujukkan perdamaian dunia ini. Selain kemudian memperjuangkan kemerdekaan Palestina Pak, apakah konferensi Asia Afrika ini juga akan diharapkan bisa menyelesaikan konflik di Yaman itu Pak? Secara langsung kita, tidak secara langsung, tetapi kita menghimbau kepada negara-negara yang bertikai untuk bisa duduk menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Ini yang kita harapkan. Karena ini adalah masalah juga akan merugikan kepada masalah kemanusiaan. Banyak orang sipil menjadi korban di sana sekalian. Memang ini hanya kepentingan kelompok-kelompok, tetapi masalah sipil yang tidak mengerti apa-apa menjadi korban. Pak Kristi Hadi, apakah kemudian apabila Indonesia akhirnya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia? Ya benar, itu tuh gengsi ya. Gengsi kita sebagai negara sudah mendapatkan pengakuan yang luar biasa. Tergantung kita bagaimana mengalolah apa yang kita perlu itu. Tetapi yang patem yang kuno mengatakan sebetulnya politik luar negeri suatu negara itu kepanjangan daripada politik dalam negeri. Kalau dalam negeri tidak beres, bagaimana kita mau berperan di luar? Mau kita saja rebutan berkelanjian selesai-selesai? Itu dulu diselesaikan. Bahwa kita masih ingat, itu masih bagus. Ingat ada konferensi Asia Afrika, ingat ada tujuan-tujuan di ke sana. Tapi ke dalam, story dulu. Ke dalam kita itu makmur dulu, ke dalam itu ngurus pupuk bagaimana? Itu ngurus pupuk bisa nggak beres? Ini melawan mafia gula, mafia pupuk, mafia benih bisa nggak? Dengan kondisi politik dalam negeri yang tadi Pak Kristia dikatakan. Apakah kemudian kita bisa optimis, Pak? Bahwa nanti kita akan terpilih menjadi anggota yang tidak tetap Dewan Kamanan PBB? Lu optimis itu mudah hidup kita. Optimis itu. Optimis itu optimis saja, Pak. Tetap harus optimis. Tapi juga harus jangan lupa. Ada soal-soal yang sangat realistis di depan mata kita. Urusan pupuk itu bertahun-tahun. Pertahan itu kalau butuh pupuk, tidak ada. Tidak butuh pupuk, pupuk datang. Itu segala macam lah. Di kita ada semua persoalan seperti itu. Ini memang yang harus kita benahi secara pelan-pelan dan konkret. Nah, itu yang menjadi titik awal bagaimana kita bisa berperanai. Baik, bagaimana itu Pak Menko? Tadi kalau disampaikan oleh Pak Kristia Adi bahwa ya kalau bisa benahi dulu dalam negerinya, benahi dulu kondisi di dalam negeri, baru kemudian pikirkan untuk menjadi anggota Dewan Tidak Tetap. Saya bukan memisahkan, tapi dulu dijalankan. Cuma pahalel kita berjalan-berjalan. Berjalan-berjalan, iya dong. Gini Mbak Irina, jadi pemerintah ini tetap berupaya untuk penciptaan rakyat ini menjadi suatu tekad bersamanya. Bapak Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinat sudah mendekankan itu. Coba bagaimana supaya petani jangan kesihatan pupuk? Bagaimana kesediaan beras jangan sampai kita ini import? Bagaimana irigasi, bagaimana waduk, bagaimana nanti transportasi, infrastruktur di benahi semua, power plant. Tetapi kita ini kan juga, kita melihat keterbatasan dana yang ada di kita. Kita juga mengharapkan nanti ada beberapa negara yang akan invest ke Indonesia. Tetapi masalah tadi pupuk beras itu memang saya masih menduga adanya mafia yang ada di sana. Ini kerja pemerintah nanti untuk mengungkap bagaimana kita bisa memberantas ada mafia-mafia. Sangat sulitkah Pak kemudian untuk memberantas mafia-mafia itu sehingga sepertinya Bapak sudah agak gamang nih. Tidak, tidak bukan gamang. Artinya gini, mafia itu ada. Tetapi memang tidak nyata, tidak kelihatan. Inilah yang harus dicari untuk bisa dihapuskan sama sekali. Masalah bahan bakar, masalah kupuk, beras dan sebagainya. Garam, garam itu saja kita masih impor. Nah, untuk itu kita upayakan bagaimana supaya ini tidak impor. Kemudian masalah kekayaan alam kita yang banyak dicuri segala macam itu. Sudah ada tingkatkan pemerintah yang keras ya. Bagaimana kita merasakan moratorium penangkapan ikan, kemudian menenggelamkan kapal-kapal yang jelas-jelas merugikan kita dan sebagainya. Sudah di alakonan pemerintah. Dan memang kalau dikaitkan dengan masalah keamanan, Mas Kersial, itu orang-orang kita yang bergabung dengan ISIS, itu juga selain ideologi juga ada masalah ekonomi. Jadi orang yang kekurangan ini, mereka sudah tidak ada lagi harapan di sana. Karena di sana dijanjikan gaji yang besar. Ada lagi dijanjikan nanti akan ketemu Dewi-Dewi yang cantik-cantik di sana katanya ya. Gaji besar, cerah mati pun, dan jemput bidadari. Itu tadi yang disampaikan Pak Kristiadi, bagaimana menceritakan keadilan dan kesehatan di dalam negeri. Jadi utamanya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia ini. Tadi kalau Pak Kristiadi juga mengatakan, Pak bicara keamanan sebetulnya bukan hanya keamanan, misalnya dari musuh atau dari radikalisme, tapi juga bagaimana mengamankan kondisi dalam negeri ini, misalnya dari masalah pangan. Masalah pangan, masalah misalnya tadi benih-benih yang mau masuk. Itu sangat rumit sekali. Bagaimana itu Pak? Untuk pengetahuan yang spesifik, untuk mengetahuan ini benih-benih beracun, kalau dikombinasikan dengan ini, iya atau tidak. Bagaimana Pak itu koordinasinya di pemerintah, sehingga upaya-upaya ataupun peran-peran pemerintah untuk membentengi negara dalam hal itu bisa berjalan dengan baik? Saya rasa ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, di mana di sini peran para Menko, baik dari Menko kami sendiri, Perukam, Maritim, PMK, dan Ekonomi. Sehingga masing-masing kementerian ini tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tidak separal. Itu dikoordinasi oleh Menteri ini. Nah ini kelihatan sudah aktif para Menko ini untuk melaksanakan itu semua. Nah memang tidak bisa kita mengharapkan segala sesuatu seperti Mbak Budak adalah Pak Tahan, tetapi jalan ke arah itu, niat ke arah sana, sudah lah dilakukan oleh Kabinet yang sekarang ini, sebenarnya itu adalah atas perintah atau atas arah dari Bapak Presiden. Tinggal kemudian bagaimana pengawasannya di bawah ya Pak ya, sehingga itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Memang tidak bisa ya, dengan negara sebelah sini kita semua bisa terawasi ya, ada saja yang lolos seperti itu. Tetapi sudah banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita ungkap di sana. Jadi kalau tadi yang disebut Pak Menko Pukam tadi sudah ada semacam dewan keamanan nasional, itu ada dewan dari berbagai mahasiswa unsur, yang setiap hari memberikan Presiden, Pak Presiden situasi seperti ini, A, B, C, luar negeri seperti apa, domestik seperti apa yang penting. Setiap hari seperti itu. Nah ini juga sekarang ini... Itu nanti bagaimana perannya, apakah tidak tumpang tindih dengan dewan pertimbangan Presiden? Loh enggak, itu beda-beda lain-lain tuh, dewan pertimbangan itu yang lain-lain. Tapi ini keamanan-keamanan sangat penting. Ini khusus keamanan saja ya? Tentu sekali seperti itu. Jadi ini saya kira juga menjadi keberhentian kita, tapi juga mendorong kita semua, bahwa negara yang isinya antara lain aktornya adalah para legislator dan di pemerintahan, betul-betul mempunyai kemudian membangun niat baik untuk apa? Menata. Menata apa? Menata berbagai regulasi yang masih tumbuk-tumbuk campur aduk yang... Pertimbangan Presiden. Loh enggak, itu beda-beda lain-lain tuh. Di mana pertimbangan itu yang lain-lain. Tapi ini keamanan-keamanan sangat penting. Ini khusus keamanan saja ya? Tentu sekali seperti itu. Jadi ini saya kira juga menjadi keberhentian kita, tapi juga mendorong kita semua, bahwa negara yang isinya antara lain aktornya adalah para legislator dan di pemerintahan, betul-betul mempunyai kemudian membangun niat baik untuk apa? Menata. Menata apa? Menata berbagai regulasi yang masih tumbuk-tumbuk campur aduk yang bikin ruwet ini, kemudian dijadikan yang lebih solid satu sama lain, sehingga satu dengan yang lain itu bisa ada koherensi dan kohesi ini, sehingga apa? Sehingga kemudian petugas-petugas negara, bukan petugas partai, petugas negara, petugas negara, dan lain sebagainya itu bisa kemudian ada garis yang jelas. Oh, ini regulasinya seperti ini. Seperti itu. Sebetulnya kalau celah-celahnya dari regulasi yang ada saat ini apa sih Pak? Sebutkan saja beberapa gitu, beberapa celah yang sehingga kemudian bisa membuat itu menjadi... Kalau misalnya, contoh-contoh. Tidak jelas misalnya. Contoh saja. Tugas paman kompul kam. Pak Menko Polkam sekarang ini, misalnya ada tim yang harus memikir, bagaimana sih kita bisa mensinkrunkan sistem pemerintahan presidensial dengan multi-partai seperti ini dan dengan otonomi daerah yang sudah semakin desentralisasi. Bagaimana seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana juga komponen-komponen yang mengatur otonomi daerah, mengatur peribangan keuangan, mengatur sistem presidensial, pemilu, dan sebagainya itu bisa diberikan satu paket pikiran besar sehingga menghasilkan apa? Ada pemerintahan Indonesia yang deliver kebijakannya seperti itu. Indonesia itu sudah pekerjaan yang luar biasa. Belum sampai pekerjaan soal penegak hukum. Itu ada berapa isu-isu strategis yang harus dijadikan satu, kemudian juga dijadikan suatu aturan-aturan yang jelas. Keamanan, keamanan nasional. Luar biasa. Ada 45 regulasi yang harus dijadikan satu. Menjadi satu yang satu sama lain berkaitan seperti itu. Ini sebetulnya kalau kita ngomong agak bela-belaan ya. Tugas Menko Polkang. Itu tugas yang harus bisa mengakali kemustahilan. Iya kan? Karena namanya bukan dasar undang-undang yang lain-lain. Undang-undang keamanan nasional. Itu sudah diperjuangkan kayak apa? Sudah dibicarakan dengan segala macam komponen maktor negara, non-negara, polisi juga, TNI ikut. Tapi bukan berarti itu mustahil dilakukan kan ya Pak ya oleh Menko Polhukang. Dengan berbagai tantangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kristiadi. Misalnya ada 45 regulasi di bidang keamanan yang harus... Lumayan dipilih Menko Polhukang yang laksamana. Yang ada keberanian seperti itu. Jadi begini, ini kita ada perlu adanya sekarang memperbaiki tata kelola kenegaraan. Ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan juga negatif. Ini sudah punya peran sendiri yang saling mengawasi. Kemudian ini yang mengerjakan, yang mengawasi ini bagian untuk penganggaran. Kalau ini bekerjaan semua. Tapi kalau fungsi legislatifnya masih belum bisa menyatu, mesti gontok-gontok lagi. Untuk itulah, makanya kita mengharapkan bahwasannya di kawan-kawan di selain sana, ayolah kita sama-sama. Bagaimana jangan kita untuk kepentingan kelompok-kelompok saja, tapi bagaimana rakyat kita ini nunggu. Yang pemerintah tidak bisa juga. Pemerintah kan dasarnya juga anggaran harus ada persetujuan dari DPR juga. Kemudian. Itu mungkin harapan yang sama yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Pak Kristiani harusnya mengajak para legislator ini untuk ayolah membuat regulasinya lebih baik. Sudah bisa diajak. Karena apa? Yang tugas Pak Menko yang paling sulit, membangun niat mereka. Membangun niat mereka ini, tidak bisa cuma diajak di bawah. Kekuatan lain yang bisa memaksa mereka untuk mempunyai niat. Siapa kekuatan lain? Kekuatan lain itu siapa? Media. Kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan NGO apa saja. Itu harus bersama-sama. Media juga sudah bergerak loh Pak. Sebetulnya. Media juga sudah bergerak. Tadi saya katakan contoh lagi. Satu contoh saja yang konkret. Pak Jokowi sebagai presiden ada gagasan mengenai bagaimana mengatur keuangan partai. Itu dijadikan program politik yang paling utama. Pernah pasti yang mau. Dan terus terang saja, teman-teman DPR yang masih mempunyai hati dan berhati nurani dan berjiwa pejuang bangsa masih ada juga. Itu juga bisa diajak. Untuk meyakinkan yang lain. Tapi perlu kekuatan. Begini, orang yang sudah duduk di dalam lembaga kekuasaan apa saja, konkretnya kekuasaan DPR, itu menyadari bahwa, ngerti, barang ini mesti dilaksanakan. Tapi yang diberuntungkan, kalau orang yang sudah kekuasaan, bukan bagaimana itu melaksanakan untuk kepentingan orang banyak. Tapi saya dalam melaksanakan ini, saya mendapatkan apa. Itu yang harus kemudian ada kekuatan yang membantu. Mereka bahwa, jangan loh. Kalau kamu dahulukan kekuatan yang bisa cuma menguntungkan kamu, kamu akan terperosok. Kamu akan bisa bermacam-macam. Apalagi kalau kamu menyalahkan kekuasaan. Terus kekuatan di luar itu adalah kekuatan non-negara yang bersama-sama unsur-unsur kekuatan negara mau mempunyai niat baik untuk memberitahu, mendesak, mendorong yang niatnya kurang baik ini, kita jadikan niat baik. Jadi kekuatan harus dilawan dengan kekuatan yang lain, yang lebih baik. Sebenarnya kekuatannya juga sudah cukup banyak, Pak. Misalnya kekuatan media tadi Bapak sebutkan juga. Lalu kemudian ada juga kekuatan dari LSM. Ini kekuatan media juga dijalani kapitalis. Sebagian. Misalnya ada kekuatan LSM juga. Iya, iya. Kemudian mencermati laporan-laporan keuangan yang apakah ini terbuka atau tidak dari partai-partai itu. Kalau tadi kita melihat pilka data langsung yang akan segera berjalan ini, belum-belum sudah ada salah satu kandidat yang sudah tertangkap itu, Pak, oleh KPK tertangkap tangan. Yang penting saat ini kemimpinan yang membawa ada isu sentralnya apa? Isu sentral yang menjadi kesepakatan pertama yang harus diperjuangkan. Seperti Obama memperjuangkan mengenai reformasi kesehatan. Itu menjadi simbol dia. Saya memperjuangkan ini. Pak Jokowi sekarang ini, menurut saya. Pak Jokowi ada nawacitanya itu, Pak? Ada sembilan. Lawacitanya itu kalau cuma dia omongin, tidak ada gunanya. Itu cuma biar retorikanya saja. Dilaksanakan. Dan menurut saya sekarang ini Pak Jokowi dan para menteri mencoba melaksanakan secara ad hoc. Eh, kapal tenggelamkan. Gila-gilaan, gila-gilaan. Tapi dengan menenggelamkan kapal itu ada aturan baru kemudian mengikuti. Yang lain lagi bisa begitu. Nah, jadi apa mbak? Sekarang ini menurut saya, secara ad hoc, ada hal-hal yang sudah bisa dilakukan pemerintah. Tapi tidak bisa ad hoc terus. Negara itu negara demokrasi. Bukan ad hoc rasi. Jadi, perlu tadi bahwa sekarang ini ada kemauan dulu. Kemauan dari kemauan dari circle-nya Pak Jokowi dulu. Kemauan. Ini kemauan seperti itu. Pertama apa? Kemauan melepaskan intres dulu. Intres partai subyektifnya. Ini Jokowi diwakafkan untuk rakyat. Nah, baru kemudian ada agenda besar. Kalau ini saya masih udar-udarkan, tidak mungkin terjadi. Jadi, agenda besar nawacita ini Pak, kira-kira akankah nanti bisa terrealisasi? Bapak Jokowi sudah presiden kita ini menyatakan ada fokus untuk ini. Satu adalah menciptakan stabilitas politik. Kemudian, stabilitas keamanan. Dan tentunya pembangunan infrastruktur. Inilah bisa mempercepat pembangunan negara kita dari tiga sisi ini. Tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang terlatih tentunya. Tetapi begini, Mas Gresial. Memang kita tidak boleh juga terlalu pesimis dengan situasi kawan-kawan kita. Dari 560 masih banyak yang baik. Dan bisa mereka-mereka masih bisa bawa warnanya teman-teman lain yang kita kan agak menyimpanglah sedikit. Tetapi saya yakin dari berapa kali saya ke DPR saya yakin masih banyak orang yang sangat idealis. Tadi saya katakan ada mutiara-mutiara di sana. Tetapi sebagai institusi kita bisa lihat dua sidang pertama itu apa sih hasilnya? Tidak ada. Cuma ada dua undang-undang. Jadi target mereka sendiri. Belum bagi kualitasnya. Jadi sebagai orang saya kenal ada yang lebih hebat dan mungkin lebih suci daripada saya. Tapi sebagai institusi yang saya tobat ini mungkin kemudian masyarakat bisa berharap pada pemerintah pada keteguhan pemerintah untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi nawacita dari Presiden Jokowi. Sehingga ya sudah lah kalau kemudian legislatif yang masih belum menghasilkan regulasi ya paling tidak pemerintah berupaya dengan regulasi yang sudah ada ini untuk mencapai keadilan mencapai keadilan dan di dalam segala macam komunitas kesulitan ini menjadi terobosan seperti apa tadi ad hoc-ad hoc tadi yang diperjuangkan seperti itu. Tapi kita terpercaya bahwa di birokrasi selalu saya katakan di birokrasi di parlemen juga di tengah daerah ada mutiarahnya. Tapi bagaimana mutiarah itu nyambung tadi dengan kekuatan-kekuatan non-negara supaya bersama-sama menyadarkan dan menggerakkan mereka berbuat sesuatu. Sesuatu itu apa? Bikin regulasi yang benar. Baik, terakhir Pak Menko ini mungkin closing statement dari Bapak terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan ini apa? Kemudian yang masih menjadi target ke depan dan juga harapan ke depan Pak? Dari sisi politik kita harus membangun situasi politik yang baik di Indonesia ini. Bagaimana pendidikan politik pada bahasa ini harus diberikan sehingga masyarakatnya bisa berpolitik dengan baik. Kemudian dari sisi hukum harus ada keadilan di bidang hukum ini, Pak. Terhadap orang yang memuruhkan keadilan di bidang hukum ini harus bisa dirasakan raih secara langsung. Dan tentunya keamanan harus diciptakan dengan sebaiknya statuas keamanan yang menjadi penting di dalam pembangunan secara ini. Baik, dari Pak Kristi Hadi, Pak. Ya, saya kira tidak berlebihan kalau majalah TAIM beberapa bulan lalu memberikan apa itu cover yang namanya A New Hope gambarnya Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi dan pemerintahnya itu harapan baru bagi bangsa ini. Dan juga itu harapan juga publik internasional juga mengakui seperti itu. Oleh karena itu sekarang ini menurut saya sudah seharusnya mulai secepatnya agar Pak Jokowi bersama-sama dengan kekuatan yang ada di dalamnya sendiri dulu itu kompang jadi satu. Solid dulu di dalam ini. Untuk apa? Untuk menyusun agenda yang penting itu ini loh. ABCD tadi sebutnya Pak Menko Polkam. Baru kemudian mengajak yang lain-lain. Nah tentu masih ada kekuatan-kekuatan yang harus diajak yang sekarang ini juga merupakan bagian daripada apa itu pemerintah Pak Jokowi yang sangat baik adalah mengajak kekuatan-kekuatan di luar kekuatan negara yang secara bersama-sama ikut memikirkan seperti itu. Terus kita tentu harus optimis tapi tetap harus realistis bahwa masih ada persoalan yang kompleks yang harus kita bersama. Baik, terima kasih Pak Menko Polhukam dan terima kasih juga Pak Kristia di atas perbincangannya. Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan terciptanya stabilitas politik yang lebih baik kemudian stabilitas keamanan dan pendegakan hukum serta pembangunan infrastruktur ini bisa terrealisasi hingga masyarakat Indonesia merasakan yang tadi disebutkan keadilan dan juga kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih. Nah soalnya demikian tadi perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab Malam Hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih atas